Pemirsa sebagaimana biasanya setiap Jumat malam, redaksi Buletin Malam mengundang seorang pemimpin media masa nasional untuk membincangkan berbagai isu aktual yang tengah menjadi sorotan masyarakat dan pers. Dan pemirsa kali ini telah hadir di studio kami, Bung Karni Iyas, pemimpin redaksi majalah Forum Keadilan yang akan berbincang dengan rekan Bahrul Alam. Selamat Bung Karni. Selamat malam. Namun pemirsa sebelum menyimak perbincangan tersebut, kita ikuti dulu rangkuman informasi berikut. Pemirsa hari ini warga RT10 RW 03 Kebun Kacang, Jakarta Pusat menerima surat perintah pengosongan tanah dan bangunan mereka mulai hari ini hingga batas waktu tanggal 13 Juni mendatang. Surat tersebut dikeluarkan oleh Wali Kota Jakarta Pusat. Surat tertanggal 6 Juni ini juga menyebutkan sesuai dengan hasil pertemuan anggota DPR RI, Dr. Andes Mansur dan Hadi Mulyo, bahwa ganti rugi berdasarkan perhitungan dan ketentuan yang berlaku dibayarkan tanggal 5 Juni di kantor Kelurahan Kebun Kacang. Untuk pembongkaran, Pemda menyediakan ongkos Rp50.000 per meter persegi. Beberapa warga menyatakan masih belum mau membongkar rumah mereka sebelum Pemda menyetujui harga dan tenggang waktu pembongkaran sebagaimana yang diminta warga. Mereka juga mengatakan hingga saat ini belum menerima hasil pengukuran tanah mereka yang dilakukan tanggal 30 Mei lalu. Dalam bagian lain di surat Wali Kota tersebut dikatakan, jika warga tidak melaksanakan hingga batas waktu yang ditentukan, penertiban akan tetap dilaksanakan.